Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi kita belajar dari rumah Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Amin Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tema yang sama Yaitu, cita-citaku menjadi anak solih Namun, untuk sub-tema kali ini adalah Indahnya saling menghargai Menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan akan dapat dihindarkan Allah SWT menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus Semua tidak ada yang serupa Demikian pula kehidupan manusia Ada yang kaya, dan ada yang miskin Agar tercipta kerukunan dan ketentraman Kita harus saling menghargai Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan adat-istiadat Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai Sikap menghargai orang lain terbagi atas tiga macam Yaitu, menghargai pendirian orang lain Menghargai keyakinan orang lain Dan menghargai pendapat orang lain Satu, menghargai pendirian orang lain Di dalam agama Islam Terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah Misalnya, dalam ibadah sholat subuh Ada yang melakukan doa kunut Dan ada yang tidak melakukannya Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing Bagaimana kita menyikapinya? Kita biarkan saja dan kita hargai mereka Ketika ada orang sholat subuh Tanpa melakukan kunut Maka, kita tidak boleh menyalahkan Kalau begitu, siapa yang salah? Yang salah adalah yang tidak sholat subuh Orang yang sholat subuh Yang menggunakan kunut Dan tidak menggunakan kunut Itu sama-sama benar Karena mereka memiliki pendirian Dan ada tuntunannya masing-masing Yang terpenting adalah Melaksanakan sholat subuh Sesuai dengan tuntunan Islam Yang diyakininya Mereka yang berkunut Dan yang tidak berkunut Tetap sah sholat subuhnya Dua, menghargai keyakinan orang lain Negara Indonesia memiliki enam agama Yang diakui oleh pemerintah Yaitu Agama Islam Agama Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu Buddha Dan Konghuju Semuanya adalah sama Yaitu Sama-sama satu keturunan Jadi Kita harus menghargai keyakinan mereka Kita sebagai orang muslim Yang diingatkan dalam Al-Quran La'ikrol Hafiddin Tidak ada paksaan Untuk masuk agama Islam Jadi Kalau kita menemukan Orang yang berbeda agama Maka Kita tidak boleh Mengecek dan memaksanya Contoh Menghargai keyakinan orang lain Ahmad dan Stefanus Adalah teman satu sekolah Bahkan Mereka duduk satu bangku Ahmad beragama Islam Dan Stefanus Beragama Kristen Setiap hari Minggu Mereka Bermain Sepak bola Bersama Namun Pada suatu pagi Stefanus Menghampiri Ahmad Dan Meminta maaf Tidak bisa Bermain Bersamanya Karena Ayahnya Stefanus Mengajaknya Pergi Ke gereja Kemudian Ahmad Tidak mempersoalkannya Justru Ahmad Mempersilahkannya Tiga Menghargai Pendapat Orang lain Menghargai Pendapat Orang lain Merupakan Sikap Saling menghormati Dan Menghargai Pendapat Mengenai Pemikiran Orang lain Yang berbeda Dengan kita Misalkan Dalam Berdiskusi Mungkin Ada Teman Yang berbeda Pendapat Dengan kita Setiap Perbedaan Pendapat Harusnya Diambil Jalan Tengahnya Untuk Mencari Pendapat Yang paling Baik Ketika Ada Perbedaan Pendapat Di antara Sesama Maka Kita harus Mengedepankan Musyawarah Mufakat Untuk Mencari Jalan tengah Yang terbaik Terbaik Bagi kita Dan juga Orang lain Dengan Dengan tujuan Agar Tidak ada Perpecahan Dan Permusuhan Dengan kita Menghargai Pendapat Orang lain Maka Orang lain Akan Menghargai Pendapat Kita Anak 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 Setelah Kalian Melihat Dan Mendengar Video ini Ayo Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Berikut 1. Jelaskan pengertian menghargai orang lain 2. Sebutkan tiga sikap saling menghargai orang lain 3. Apa yang kamu lakukan jika teman kamu yang berbeda keyakinan mengajakmu beribadah ke tempat ibadahnya 4. Apa yang akan kamu lakukan jika teman diskusi kamu ada yang berbeda pendapat Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom komentar di bawah ini Demikianlah pembelajaran kita kali ini Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh